Komisi Pemilihan Umum memastikan anggaran untuk pemilu 2024 masih menggunakan skema pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggaran tersebut sudah meliputi biaya untuk desain surat suara, alat perlengkapan pemungutan suara, dan sebagainya. Hal itu disampaikan Ketua KPU Hashim Ashari dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR Rabu 11 Januari 2023. Hashim Ashari mengatakan anggaran pemilu telah disetujui dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA oleh Presiden Joko Widodo. Anggaran pemilu untuk tahun 2023 dan selanjutnya 2024 dirancang dan disusun tetap dengan menggunakan cara pandang sebagaimana yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu yaitu Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka. Satu-satunya fraksi di DPR yang kukuh mendorong penerapan sistem pemilu proporsional tertutup, coblos partai, bukan calon legislatif, adalah PDIP. Sementara delapan fraksi lain menyatakan menolak wacana penerapan sistem pemilu tersebut. Sistem pemilu proporsional tertutup berpeluang diterapkan karena proses gugatannya masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.